Di atas trek kelempatin kereta cepat Jakarta-Bandung sedang sibuk dengan berbagai aktivitas pembuatan parapet Lihat lalu lintas kendaraan di atas trek kelempatin kereta cepat di sebelah barat Pumolen nampaknya sedang meluncur ke arah timur Dua trek perjalanan di subgrade menuju ke arah timur Terlihat di sebelah timur gedung berwarna putih itu adalah gedung yang berada di area stasiun kereta cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Fauzi Teh di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya Pada hari ini hari Selasa 14 Juni 2022 sekitar jam 11.50 saya kembali berada di jembatan Tegaluar Di sebelah barat di atas trek elevatin kereta cepat Jakarta-Bandung Yang sedang sibuk dengan berbagai aktivitas Terlihat di sana ada beberapa mobil Molen Kemudian ada satu kran tadi terlihat Dan ada beberapa mobil truk Jadi memang pasca tersambungnya Trek elevatin kereta cepat ini dengan subgrade Nah ini subgrade yang menuju ke arah stasiun kereta cepat terkeluar Pembangunan terus dikebut di atas trek elevatin kereta cepat khususnya Pekerjaan yang sedang dilakukan di atas trek elevatin kereta cepat adalah Pembuatan parapet Atau dinding pembatas di antara dua trek elevatin Tupren sudah meluncur ke arah timur Nampaknya membalik ke markasnya di depot Tegaluar Akhirnya sedang melintas di atas subgrade Menuju ke arah timur Terlihat lalu lintas kendaraan Di atas trek elevatin kereta cepat di sebelah barat Ada dua kendaraan yang menuju ke arah timur Ada satu truk dan satu mobil pickup namanya Kemudian juga para karyawan mulai kembali Untuk istirahat Satu polen nampaknya sedang meluncur ke arah timur Kembali ke Area tempat pengisian coran Di sekitar stasiun kereta cepat terkeluar Dua truk perjalanan di subgrade Menuju ke arah timur Menuju ke arah timur Tretnya sudah kosong Nampaknya sudah mengirim material Selain di atas trek elevatin kereta cepat Kesibukan juga sedang berlangsung di area depo Dan stasiun kereta cepat terkeluar Saya masih berada di atas jembatan terkeluar Tapi di sisi sebelah utara Ini adalah pemandangan ke arah timur Ke arah stasiun kereta cepat terkeluar Dari jembatan terkeluar Di bawah jembatan terkeluar ini Terlihat subgrade Membentang dari barat ke timur Dapat terus ke timur Menuju ke stasiun kereta cepat terkeluar Terlihat di sebelah timur Gedung berwarna putih Itu adalah gedung yang berada di area Stasiun kereta cepat di depo terkeluar Sedang dilakukan pengelasan rel Yang sudah terpasang di antara depo Dan stasiun kereta cepat terkeluar Pengelasan rel menggunakan mesin yang canggih Yaitu mesin mobile flash butt welder Dengan tipe YGH 1200 TH Sementara di sebelah timur Stasiun kereta cepat Sedang ada aktivitas pemasangan rel Untuk pelintasan sebidang Bagi masyarakat yang akan menuju ke kampung di sebelah selatan Yaitu kampung Yaitu kampung Bepakan sayang dan sekitarnya Dan di area stasiun juga Sedang dilakukan pengelasan di area peron Yaitu pengelasan kerangka baja Dan juga sedang dilakukan pemasangan Tiang-tiang kerangka baja Untuk peron di sisi sebelah barat Sahabat itulah kegiatan saya Di siang hari ini Hari Selasa 14 Juni 2022 Melihat beberapa aktivitas yang sedang dilakukan Di atas track elevated kereta cepat Jakarta-Bandung Di sebelah barat subgrid Area stasiun Tegaluar Semoga informasi ini Bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton